komoon hei kawan nama gua zio dan welcome to amnesia dan gua sebenernya udah pernah mainin amnesia tapi ga pernah ada di youtube jadi sekarang gua bakal mainin amnesia nya di youtube dan gua dulu tuh pernah mainin yang the dark descent tapi emang ga pernah tamatin karena emang waktu itu ga sempet aja gua tamatin tapi gua ga akan mainin dark descent lagi gua bakal coba mainin yang lain yaitu gua pengen cobain justine atau justine ga tau yang mana jadi kita bakal coba yang ini oke jadi juga supaya gua bener bener ga tau gamenya isinya kayak gimana good of you to come this time will be trial of character maksud lo? that is final nothing will be safe jadi kalo gua mati udah game selesai come on wake up you need to get going jadi maksudnya kalo gua mati udah selesai atau maksudnya kalo udah mati gua balik lagi ke ke awal lagi temenya apa lu? oke kita coba aja lah start new game yes udah saat gua ga enak loh kayak gitu jadinya buah oh 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 oke oke gue udah bisa bergerak, tapi nanti layar monitor gue gak terlalu keliatan sumpah ya oke gimana gue? kenapa gue ada disini? ini kenapa ada tali lock, oke dikunci jadi cara bukanya gimana? ini apa? benvenu tidak hanya untuk berjalan, tetapi untuk mengetahui elemen yang penting. Tolong pergi, bergerak ke kambar seterusnya. Dan ingat, mereka semua bisa selamat. Ada langkah selalu. Oh, mereka bisa diselamatkan. Siapa yang bisa diselamatkan? Dari saya pakai obor, bagaimana? Saya tahu saya bisa pakai obor, tapi... Mencet apa? Saya tidak bisa mencet apa-apa. Kayaknya kotak, tapi saya tidak tahu apa tidak. Sampai saja, saya tidak bisa melihat. Ayo, saya tidak bisa melihat. Tidak perlu curang mainannya. Tidak. Buat di mana? Halo? Seperti yang berákut Apakah ini? Nah, lagu menekan sekali. Acik! Ini apa ini? Hah? Ah udah, apaan itu? Apaan sih? Suara apaan itu? Ini game lalu-lalu bikin gua gila deh kayaknya. Ya siiii... Apaan sih? Ini apaan nih? A new plan. Eh, gua malas bacanya, sumpah aja gua malas bacanya. Tidak! 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 Gua di dalam penjara, lu jangan masuk sini! Gua di dalam penjara! Gua udah cukup kesiksa masuk penjara, jangan lu siksa gua lagi di sini! Oke gua sih gak ngeliat dia ada di mana. Jadi kayaknya gak ada... Dia udah gak ada. Help me! Please, help me! Bro! Gua gak yakin itu orang hidup. Oke. Boleh ngerti aku? Ini bukan terlalu lama untuk setiap hal yang bener. Awah, gua gak tau lu ngomong apaan. Gua gak bisa buka pintu lu soalnya. Gua harus ciri kuncinya. Isiii... Apa sih sumpah aja gua kira ada siapa di sini? Ini cuma pengen banget. Suatu itu gua tau i'm not as talented as Malu or as strong as Basil. But i'm certain my love is truer. Do not my scars tell you so? I will continue to cut myself as long as it pleases you. I would ever kill Basil if you wish. I know you say you like it, but he is hurting you. I will trick him to consume the Brumine. Tuhan Justin, aku akan tolong, just ask me to help. Aloy. Oke. Gue gak tau Justin itu siapa, gak tau karakter gue, gak tau siapa. Tapi itu surat buat si Justin, dari seorang cowok yang suka sama si Justin. Jangan pengen ngebunuh cowok yang lagi deket sama Justin kayaknya. Oh, gue pake ini gitu. Mawel. Nih, gue bukain. Apaan sih? Apa? Apa? Oh no, gue ngebunuh dia. Oh no. Soalnya gue gak bisa buka, coy. Tuh, bisa gue naikin turunin doang, gue gak bisa buka. Jangan salahin gue, oke. Ini jebakan Batman, soalnya gue gak tau kalo misalkan gue gak boleh mainin itu. Oh, tapi ada tangga, oke oke. Ternyata kematian lo ngebikin jalan buat gue, thank you. Walaupun jadi jahat banget gue ngomongnya kayak gitu, tapi maaf. Gue dimana ini? Pirasat gue gak enak kayak gini, please. Dan gue gak bisa lari. Gue nyoba mencet apa-apa gak lari dia. Loncat sih bisa. Tidak. Gue denger suara monster tapi gue gak tau dimana. Oke oke, gue jalan aja, gue jalan aja. Bodoh mat lu, teriak-teriak lah. Come on, ini buntu. Demi apa ini buntu? Oke oke, ini jalan, ini jalan, ini jalan. Oke, turun, turun. Ah, oke. Oke. Gue harus nyalain dulu lagi gitu. Tidak silinder, oke. Aduh, darah siapa lagi nih? Kesitu sih arah darahnya. Udah lah, kita ikutin aja. Kalau gue mati, udah mati. Selamat tinggal datang ke sini. Aku sangat senang untukmu. Aku harap kamu bisa menjaukan Monsieur Fournier. Dia adalah kawan, dan kawan-kawan gue, ya. Ketika gue ngebunuh dia. Ketika gue ngebunuh dia. Sebenernya, seorang bon garçon, tapi... ...tidak. Dia menangkapi depan yang menjauh. Tapi itu semua yang benar, aku pastikan. Tolong, pergi. Kita baru mulai. Tidak, kita baru mulai. Tidak bisa udah diselesaikan aja gitu. Sudah. Oke, kayaknya dia tadi tuh yang itu, cewek itu ngomong... ...tentang karakter yang tadi gue bunuh. Oke, ini serem banget sih. Jadi dia bilang, katanya gue pasti udah nyelamatin dia. Enggak, gue nggak nyelamatin dia. Dia gue bunuh. Dan gue nggak tahu nyelamatin yang lu maksud. Gimana nyelamatin dia untuk keluar dari sini secara... ...hidup atau mati. Karena kalau mati juga nyelamatin dia kan. Jadi dia nggak kesiksa lagi. Terus, gue coba ngambil positifnya aja. Oke. Pintu. Purpus. Gue nggak pernah suka Purpus. Enggaknya. Sebenernya bukan apa-apa. Maksudnya, kalau di game horror... Well. Sekarang ini keliatan lebih bagus daripada yang sebelumnya. Tapi bukan berarti bahkan lebih baik daripada yang sebelumnya. Pintu. 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 Halo Oke kayaknya gue jangan ke situ deh no tinderbox left ah tinderbox gue aja ngerti-ngerti dapet tinderbox gila gua nggak tahu ngapain lagi terus gue pengen coba nolongin orang tapi gue nggak tahu cara nolongin gimana nah nih dia tinderbox sih oke gua bilang misi lagi soalnya tadi kan itu kan dia pintunya kayak tadi kayak gitu loh ngerti kan terus gue ngapain ini buat apa Oh slide 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 yang gue punya mana siluet of men coba oke oke gue coba baca-baca dulu deh nolce gue tahu ada sesuatu yang gue nggak ngeratiin pilih Puzzle Lock has proven more difficult as it tends to always choose to slide with characters passing the same way I affect her why this is but she doesn't seem to fully understand why I'm asking dua karakter yang menghadap arahnya sama gue nggak ngerti dan firasat gue nggak enak karena gue nggak nemu slider lagi katanya ada empat tapi gue cuma nemu tiga kita coba cari deh slider yang keempat oh ini dia yang keempat oke berarti ngadap ke kanan kan karena dua-duanya ke kanan ya gak sih coba gue baca lagi deh her remarkable imagination turns the character into just about anything and she is able to effortlessly reduce all her experience into one of the four character slides oke gue nggak nemu caranya sumpah aja kok gue bisa lari deh yang L2 dari tadi gue ngeperhatiin sumpah aja oh nih nih ada tulisan lagi oke jadi yang pertama I was the one with open arms jadi yang tangannya kebuka today I was the right one jadi yang ke kanan today I was the one kneeling jadi yang lagi berlutut today I was the one with sword oke yang terakhir pake pedang jadi yang pertama itu tangannya terbuka tangan terbuka itu yang kedua kalau nggak salah oh bukan tangan kedua pake pisau satu gitu tangan terbuka terus abis dari tangan terbuka bentar yang ngadep ke kanan itu nomor empat ya empat ya kan terus abis itu yang itu lagi berlutut terus yang terakhir pake pedang pake pedang nomor dua apa dua ya gua nomor satu dua kayaknya iya udah terus oke gua nggak ngerti coba gue ambil dulu deh coba di lu tuh ada ga sih ini lord of lords ini kenapa ada kayak lubangnya oh bisa gue masukin oke 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 gua harus gue harus perhatiin dulu jadi kemungkinan yang tadi cahaya itu cuma buat ngasih tau yang nomor berapa itu yang bentukannya kayak gimana tapi puzzle itu yang gue lagi mau kerjain ini sekarang gue gak nemu caranya oke oke kalau dipikir-pikir lagi kan ada di tulisannya itu kalau si Justin itu selalu milihnya yang ngadepnya satu arah kan dua slide itu yang ngadepnya ke satu arah jadi ke kanan yang satu lagi berlutut yang satu dia lagi ngadep kanan sehingga yang tangan terbuka kayaknya dia gak ngadep ke kiri atau ke kanan yang megang pisau juga kayaknya dia lagi ngeliat ke depan deh tapi tangannya ke kanan gitu oke kalau gue salah yaudah salah lu karena lu gak ngejelasin ke gue risik lu jangan bilang gue dibakar-dibakar tadi itu nomor berapa sih gue lupa lagi dah ngadep kanan itu nomor satu ya oke gue gue ambil sumpah jadi bikin gue gak pengen bat ngebantuin dia ini gue lama puzzle-nya dong ini tuh ya gak sih itu kayak kayak atau dia ngadep kiri ya dia ngadep kiri kayaknya lagi kayak gini ya gak sih oke jadi itu dia ngadep kiri kalau yang nomor tiga dia ngadep kanan kan tapi dia berlutut yang nomor satu dia tangan terbuka tapi dia rada ke kanan ya gak sih kalau yang nomor empat dia ngadep kanan soalnya gue ngerasa kayak nomor tiga itu dia juga ngadep kanan tapi dia tuh kayak ngadep bawah gitu loh gak gak ke atas sementara kan kalau yang pegang pisau kan dia ngeliat ke atas yang tangan terbuka juga ngeliatnya ke atas yang keempat juga ngeliatnya ke atas tapi yang berlutut dia ngadepnya ke bawah kan ya gak sih oke gue galau gue galau satu sama tiga ya bukan bukan sama berapa sih dua gitu tiga eh dua iya kan oke satu sama dua oke oke gue udah ngambil keputusan oke kalau gue salah gue minta maaf tapi ini udah keputusan gue jadi gue taruh nomor satu sama nomor dua nomor satu sama nomor dua gue salah yaudah terus kemana sekarang oh tuh dia oke jadi gue lelah sini gue udah ngebunuh dua orang cu i wonder is father david with his god now maybe you helped him there don't you worry i'm sure he didn't have a family he probably wasn't even all that well liked with the current political climate i'm surprised someone hasn't killed him already we can't all be saved some don't even want to be saved yes that is comforting thought save us from trying gue gak sengaja gue ngebunuh dia oke mau dia ya tapi kok dia jahat juga mungkin tapi lu jangan ngebikin gue jadi orang jahat dong please jangan lu bikin gue ngerasa gak apa-apa gue gak ngebantu orang nih pintun malah kena muka gue lagi come on oke gue jadi gila lama-lama disini ah bodoh gue tutup dulu terhadapan sih tuh gue gak bisa lama-lama di tempat gelap soalnya gue kelihatannya masih waras sih crystal clear oke lari lari di gelap malam gue lari lo bro apa kabar bro no 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 lo jangan bunuh gue hey bro hey bro gue gak tau gue harus kemana ini buntu ini buntu hey bro please buka buka gue jadi gila iya iya gue tau dah lu iya gue tau dah lu tapi gue harus kabur oke gue harus lari lari dari sini dan gue gak keliatan apa-apa ah di kunci oke 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 bisa kasih tau gue jalannya kemana please i'm sure you've figured out how it all works by now are you enjoying my quips? i think they're quite clever not that i was ever much of a conversationalist poetry has always been my forte but i digress you should press on it will all be over soon also the police are here maybe they can help you jangan bilang salah satu orang yang harus gue selamatin polisi karena berarti lu gak gak nenangin gue lu bilang disini ada polisi karena gue harus nolongin dia berarti kan oke kenapa air kadang gue udah mainin yang di dark descent oke gue tau di air ini bisa ada apa aja bisa ada monster air yang gue gak bisa ngeliat yang gue gak bisa liat bukan gak bisa ngeliat oke oke jadi paling gue selesain dulu sampe disini gue bakal ngelanjutin lagi karena ini gak akan gue berhentiin gamenya gue bakal ngelanjutin lagi buat video yang selanjutnya buat besok jadi kita liat nanti yang besoknya gue bakal kayak gimana oke jadi buat satu episode ini sampe segini doang dulu soalnya kalau nanti bakal nama lagi videonya oke jadi kalau kalian suka videonya jangan lupa like dan juga jangan lupa subscribe sampe ketemu di video selanjutnya dan bye baru mendingan sedikit gue langsung main horror langsung sakit dada gue